Intro Ratusan kaulau muda yang tergabung dalam aliansi muda masyarakat langkat atau amal bersatu lakukan aksi demonstrasi mendukung kepemimpinan Irjen Paul Agus Andrianto sebagai Kapolda Sumatera Utara. Masa yang berunjuk rasa di Bundaran Simpang, Bupati Stabat dan halaman Mapolres langkat ini terdiri dari kader PMII, GP Ansor, FMBL, PCICNU dan IK PMII. Koordinator aksi Hairul Ramadhan mengatakan bahwa tujuan aksi ini adalah untuk memberikan dukungan sepenuhnya pada Irjen Paul Agus Andrianto untuk menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Sumatera Utara yang dinilai senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat. Kelompok amal bersatu juga mengutuk ras pernyataan salah seorang tokoh politik yang mengancam akan mencopot Kapolda Sumatera Utara dan mengutuk pernyataan dari orang-orang kelompok tertentu yang dapat memecah belah kehidupan bermasyarakat di Sumatera Utara. Aliansi muda masyarakat langkat menilai bahwa tindakan Kapolda Sumatera Utara mengamankan anggota Ormas yang berbuat onar dan ricu pada peringatan harlah NU ke-93 di Kota Tebing Tinggi lalu dinilai sudah sangat tepat dan sesuai dengan SOP Kepolisian. Maka dari itu mereka memohon kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk tetap mempertahankan Irjen Paul Agus Andrianto sebagai Kapolda Sumatera Utara. Masa kemudian menyerahkan pernyataan sikap tersebut kepada Kapol Res Langkat AKP Pdhodi Hermawan yang juga hadir untuk memimpin pengamanan aksi unjuk rasa damai tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Utara, Bapak Irjen Paul, Dr. Andres Agus.